Intro Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada Doa saya kita selalu dalam keadaan baik-baik, sehat dan tetap kita selalu mengandalkan Tuhan Jangan pernah menganggap diri kita bijak, percayalah selalu kepada Tuhan Akuilah dia dalam segala laku kita, maka kita akan selalu melihat jalan-jalan kita diluluskan oleh Tuhan Tetaplah teguh supaya Tuhan selalu menjaga kita, menjaga kita dengan hati yang penuh, dengan damai dan sejahtera Kita terus memanfaatkan semua waktu, potensi, kemampuan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita Untuk kita selalu mengembalikannya untuk kemuliaan bagi nama dia Kita sedang belajar tentang kekuatan dalam sebuah tujuan, power of destiny Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum Jadi tanpa wahyu, tanpa visi, tanpa goal, tanpa sasaran, kita akan menjadi liar, kata Alkitab Kita akan binasah, where there is no vision, the people perish, but the dead keep the love happy Dia akan bahagia ketika dia mengikuti prinsip dalam Tuhan Kita sudah belajar bagaimana survei menyatakan orang dunia meneliti Orang-orang yang memiliki tujuan yang jelas, goal, visi yang jelas Dia selalu menjadi pribadi-pribadi yang sukses Dan yang tentu yang saya maksud sukses disini bukan hanya mencapai kendaraan yang kita miliki Keuangan, pangkat, kedudukan, jabatan Sebenarnya itu bukan tujuan akhir, itu hanyalah sebuah kendaraan Menjadi dokter, pendeta, polisi, tentara, hakim, pengacara itu hanyalah kendaraan Karena dalam doa Bapak kami, diajakan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi sudah seperti di surga Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya Dan Allah mau kita hidup di dalamnya Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali Karena itu, kalau kita belajar dari Yesus Mati di atas kayu salib adalah puncak panggilannya Adalah tujuan hidupnya Dia tahu jelas, dia sangat tahu Untuk apa saudara ada di dunia ini Untuk apa kita lahir di dunia ini Saudara harus tahu, kalau enggak Kita akan seperti anak panah yang tidak kena pada sasaran Tuhan Yesus sangat tahu dia dari mana Mau ke mana, dia sudah sampai di mana Apa yang mau dia lakukan Dia sudah sangat tahu sekali Bapak Ibu Karena di dalam Yohanes 8 ayat 14 Dikatakan, jawab Yesus kepada mereka Katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri Namun kesaksianku itu benar Sebab aku tahu dari mana aku datang Lihat, sebab aku tahu dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Dalam Yohanes 7 ayat 28-20 Waktu Yesus mengajari baik Allah Ia berseru memang aku Kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku Kadang-kadang orang cuma mengenal Yesus sebatas Dia dari Nasaret Tapi dia berkata, namun aku datang Bukan atas kehendakku sendiri Tetapi aku diutus oleh dia Yang benar, yang tidak kamu kenal Aku kenal dia Sebab aku datang dari dia Dan dialah yang mengutus aku Jadi Bapak Ibu lihat Kita harus tahu kita ini berasal dari mana Yesus tahu persis Dia dari kekekalan Dia ada di dunia ini Untuk mengemban tugas, misi Untuk menyelamatkan manusia Karena itu dia tahu betul Ketika dia merasa rasanya sulit Di Taman Getsmani Dia berkata, Bapak kalau boleh Lalukanlah cawan ini Tapi bukan kehendakku Tapi kehendakmu lah yang jadi Jadi kita ada di dunia Bukan kehendak kita harusnya yang jadi Tapi kehendak Allah Jika Bapak Ibu Kehilangan kehendak Allah Kehilangan tujuan Allah Kehilangan rancangan Di dalam kekekalan Maka kita cuma sekedar hidup Kita cuma menjalani hidup Dan kita berpikir bahwa Kita sudah bangga sekali Kadang-kadang kita lihat Di media-media orang bangga Dengan emasnya Dengan pencapaian Pencapaiannya Saudara hidup kita ini Bukan tentang kita Bahkan yang kacau lagi Karena dia mungkin sukses Menurut dunia Dalam kekayaannya Dia mengajar Ya gak apa-apa Selingkuh Gak apa-apa berjinah Jadi buaya darat Buaya apa Begitu kan Saudara saudaraku Dan dipikir orang Kebenaran Karena orang berpikir Itulah puncak sukses Itulah puncak panggilan Hidup orang di dunia Bukan Saudara kita di dunia Cuma sementara Kita di dunia ini Cuma sementara Kita gak ada apa-apanya Bapak ibu Kita satu hari akan kembali Kepada kekekalan Betapa kacaunya Iblis Menipu kehidupan Banyak orang Kristen Dengan berpikir Seolah-olah Bapak ibu Bahwa Pencapaian Pencapaian Dikatakan dunia Dikatakan orang di dunia Sepertinya itu Yesus usianya Cuma 33,5 tahun Tentu Kalau orang berpikir Secara dunia Duniawi pikirannya Berkata Wah kasihan Kalau saya hidup Di tengah orang Batak Biasanya orang itu Kalau anaknya Sudah menikah semua Ya ketika dia meninggal Dia boleh Tangannya diluruskan Tapi kalau belum ada Yang meninggal Tangannya harus Di dalam bentuk doa Artinya tanggung jawab Dan tugasnya belum selesai Masih ada yang belum menikah Sudah bisa bayangin Yesus cuma 33,5 tahun Tapi dia berhasil Dia berkata Bapak Aku telah menyelesaikan Tugas yang kau berikan Kepada aku Muliakanlah aku Karena aku telah memuliakan engkau Dengan jalan menyelesaikan Tanggung jawab tugas Yang kau berikan Kepadaku Kenapa hidupnya Begitu terarah Tepat sasaran Dosa itu artinya Harmantia Keluar dari Sasaran Karena itu penting Bapak Ibu Kita nih Yang masih hidup di dunia ini Bertanya Ada pertanyaan penting Siapa Kristus Siapa saya Untuk apa aku ada Saya ini mau kemana Apa yang saya lakukan Saya sudah sampai di mana Karena itu Saya mau katakan Kepada kita Bahwa dalam Dua Timur 1 dan 9 Dialah yang menyelamatkan Kita dan memanggil Kita dengan Panggilan kudus Bukan berdasarkan Perbuatan kita Melainkan berdasarkan Maksud dan kasih Karunia sendiri Yang telah dikaruniakan Kepada kita Dalam Kristus Sebelum perbulan Zaman Jadi Menyelamatkan Kita dan Memanggil kita Allah mati Di kayu salib Yesus diberikan Kepada kita Untuk menyelamatkan Kita dan Mengembalikan kita Kepada panggilannya Kepada rencana Dalam kekekalannya Karena itu Hidup ini bukan Tentang siapa anda Siapa sodara Hidup bukan tentang Pencapaian kita Apa yang kita capai Tadi Jadi ini Jadi ini Itu hanya kendaraan Bukan panggilan tertinggi Bukan itu Desain Tuhan Itu hanya potensi Kalau kita dalam Posisi itu Tujuannya untuk Menghadirkan Allah kerajaan surga Di dunia Bisnis Di dunia Entertainment Di dunia Kalau sodara hukum Di dunia hukum Di dunia militer Polisi Kita ada Sebagai duta besar surga Untuk apa Menghadirkan Tuhan Menghadirkan kebenaran Jadi Hidup sodara Dan saya Bukan tentang Siapa kita Pencapaian kita Kehebatan kita Tentang ambisi kita Tentang kemauan Dan kehendak kita Bukan tentang Apa kata orang Tentang sodara Bukan tentang Apa posisi Dan jabatan sodara Bukan tentang Seberapa banyak Harta sodara Karena itu Semua Tidak akan kita Bawa Kita datang Telanjang Kita pulang Telanjang Tidak ada Satupun kita Lahir bawa Apa-apa Jadi itu Tidak bisa kita Bawa Kita akan kembali Kepada kekekalan Karena itu Hidup kita ini Bicara tentang Allah Dan Maksud Allah Nah ini penting Sekali Bapak Ibu Hidup ini Bukan tentang Sodara Tentang apapun Hidup ini Tentang Allah Dan maksudnya Apakah sodara Memahami Dan mengerti Prinsip ini Saya berdoa Kita akan lanjut Pada hari-hari Kedepan Untuk mempelajari Tentang Kekuatan Dalam sebuah Tujuan Jika kita Menemukannya Tuhan Memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Tolong Dimanapun Anak-anakmu berada Engkau lawat Engkau datangin Engkau peluk Jagai Lindungi kami Semua Biarlah kami Ada di dunia Adalah untuk Menyatakan Maksud dan tujuanmu Bukan tentang diri kami Kami bersyukur Kalau kami Di berbagai bidang Kehidupan ini Ditempatkan Tuhan Menjadi layak Dan luar biasa Menurut dunia Tapi kami tahu Bukan itu tujuan kami Karena itu Berikanlah hikmat Berikanlah keterbebanan Untuk kami berdoa Dan menyatakan Kerajaanmu Di tempat-tempat Dimana kami Ditempatkan Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton